ya oke selamat datang teman-teman di channel air terima kasih sudah mengklik video ini dan pada video kali ini kita memanjutkan series tim nasi Indonesia di game Football Manager 2021 dan untuk episode kali ini ya kita tidak akan bermain pertandingan seperti biasa kita akan melakukan Hai review akhir tahun ya karena disini sudah masuk ke tanggal 3 Desember 2031 di game yang kita mainkan ini dan seperti biasa rapat kali ini ya kita akan meninjau performa timnas baik tim nasi senior U23 U20 dan U19 serta juga kita akan melihat apa saja akan menjadi kompetisi-kompetisi yang akan dihadapi timnas di semua level ya dan kita mulai saja dari timnas senior yang pertama yang saya ingin update adalah terkait ranking Viva dimana kita berada di ranking ke-48 ya saat ini jikalau kita lihat di sini ini dan jikalau kita lihat grafiknya Hai ya kita sebenarnya sih bergerak di 50 besar ranking Viva ya di sini sempat 45 kemudian ya turun dan sekarang ranking 48 ya Hai dan tim nasi senior sendiri jikalau ya kita ke head coach performance dulu ya di sini ada tiga hal yang dinilai yang pertama terkait pertandingan kemudian taktik dan juga competition performance atau ya performa dalam kompetisi ya di sini jikalau kita lihat dari pertandingan sendiri penilaian secara keseluruhan dari federasi sepak bola Indonesia adalah B- dari penilaian lima laga ya di sini limbang menghadapi Kuwait dinilai yang mendapatkan nilai C kemudian menang 72 atas Korea Utara mendapatkan nilai A plus C plus untuk menang 3-0 atas Maladewa serta Aminus untuk menang menghadapi Filipina dengan skor 72 dan C plus menang 1-0 atas Kuwait ya ini terkait eh hasil pertandingan dan untuk taktik sendiri eh board atau federasi sepak bola Indonesia memberikan nilai B- ada beberapa hal yang ya mayoritas cukup baik ya dari segi eh eh seberapa menghibur sebuah permainan yang kita sajikan atau kita terapkan di permainan timnas Indonesia eh kemudian secara positioning eh petinggi atau federasi sepak bola Indonesia Indonesia cukup puas secara pressing juga dan attacking ya tetapi secara formasi ada satu formasi yang kurang begitu eh ya cukup mendapatkan kritik lah dari eh petinggi atau board eh atau federasi sepak bola Indonesia yaitu formasi 424 atau formasi 442 yang kita pakai menggunakan winger seperti ini ya karena didasari pada terlalu banyak kebobolan ya jadi mungkin tentu kita akan coba eh mengotak atik lagi formasi 442 atau 424 ini ya dengan dua winger dan selanjutnya adalah competition performance dimana di tahun 2031 ini Indonesia atau tim nasional Indonesia hanya berkompetisi di eh dua kompetisi ya yaitu Piala Asia dan juga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dimana di Piala Asia sendiri kita eh melaju sampai partai final tetapi kalah di eh partai final menghadapi di Korea Selatan ya di sini eh kita tergabung di grup A membuka Piala Asia kita menang 3-1 atas Uzbekistan kemudian menang atas Korea Utara dengan skor 6-3 imbang menghadapi Australia kemudian melaju ke bawah 16 besar bertemu India menang 3-1 menghadapi Syria di partai 8 besar menang 2-0 kemudian menghadapi Australia di babak semifinal menang bermain imbang satu-satu di waktu normal sampai ekstra time kemudian eh melaju ke partai final dengan menang adu penalti 54 saat itu dan sayangnya kalah dari Korea Selatan ya dengan skor 43 di partai final sayang sekali memang Hai dan kompetisi berikutnya yang Indonesia jalani adalah kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ronde kedua ya jadi kita langsung masuk ronde kedua kita tidak memerlukan ikut ronde pertama disini kita tergabung di grup enam bersama Korea Utara kemudian ada Kuwait dan juga Filipina serta Maladewa ya di laga pertama kita hanya imbang menghadapi Kuwait kosong kosong kemudian di laga kedua menang besar atas Korea Utara dengan skor 72 dimana Egy Molana Fikri menciptakan hat-trick ya di laga tersebut kemudian menghadapi Maladewa menang 3-0 kita bertandang ke kandang Maladewa dan kemudian kita menang 72 atas Filipina Ezra Walian menciptakan hat-trick di laga kali ini jikalau kita lihat disini ya kemudian laga terakhir di tahun ini menghadapi Kuwait kita menang 1-0 ya kita menjamu Kuwait di stadion utama Hai palaran tentunya di episode sebelumnya dan secara kelas men sementara lima kemenangan ya lima kali main empat kemenangan satu hasil imbang 13 poin kita kumpulkan sementara Korea Utara di berada di posisi kedua hanya berjarak satu poin ya dengan kita Hai dan itu dari itu tadi kompetisi-kompetisi yang dijalani oleh timnas senior ya dan untuk tahun depan sendiri tentu masih tersisa tiga laga di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia menghadapi Korea Utara kita akan bertandang ke Korea Utara kemudian menghadapi Maladewa kita akan menjamu Maladewa dan menghadapi Filipina terakhir ya di bulan Juni kalau dilihat disini keterangannya dimana kita akan bertandang ke Filipina ya dan jikalau kita memastikan lolos ke ya bermain baik di tiga laga terakhir tentu kita akan memastikan lolos ke ronde terakhir atau ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia dan itu akan menjadi kompetisi berikutnya yang akan kita hadapi ya ya walau masih dalam lingkup kualifikasi Piala Asia maksudnya kualifikasi Piala Dunia zona Asia ronde ketiga atau ronde terakhir itu terkait timnas senior berikutnya di mana ada timnas U23 dimana di tahun ini disebukan dengan kualifikasi Piala Asia U23 ya untuk tahun 2032 nanti dan ya di kualifikasi Piala Asia U23 Indonesia tergabung di grup H bersama Hongkong Singapura dan juga juga Makau ya di sini dan jikalau kita lihat tuan rumah untuk kualifikasi Piala Asia U23 ini adalah Singapura ya berlaga di stadion jalan besar Singapura dan Indonesia sendiri dari tiga laga yang dihadapi mendapatkan tiga kemenangan cukup produktif 13 kali membobol gawang lawan dan tiga kali kebobolan ya sayangnya di laga pembuka Indonesia U23 menang 4-1 atas tuan rumah Singapura kemudian menang 4-2 atas Hongkong dan menang 5-0 atas makau ya dan ya tentu hasil ini membuat kita berhak melaju ke Piala Asia U23 dimana itu akan menjadi kompetisi yang akan dihadapi oleh timnas U23 tentunya dan Indonesia sendiri tergabung di grup C bersama India Iran dan juga Syria ya dan ya China akan menjadi tuan rumah dari Piala Asia U23 dan Indonesia sendiri jadi akan menjadi tim dengan status juara bertahan ya karena di 2030 kita menjadi juara dan ya ini akan menjadi ajang kualifikasi untuk olimpiade juga yang akan diselenggarakan di 2032 minimal jikalau kita ingin melolos olimpiade tentu harus bisa masuk tiga besar ya di sini dan tentunya akan menjadi perjuangan yang akan sangat berat bagi kita karena ada Iran ada Syria dan juga ada India di grup C ya Hai jadi kemungkinan akan ada dua kompetisi yang akan kita hadapi Piala Asia U23 dan olimpiade jikalau kita mampu minimal menjadi juara tiga di Piala Asia 2032 ini ya Nah itu tadi untuk timnas U23 selanjutnya kita ke timnas U20 dimana di tahun ini ya mereka menghadapi Piala dunia U20 tetapi sayang hanya bisa sampai babak grup saja ya sempat menghadapi China di bulan Maret imbang 22 dan menghadapi China juga di Piala dunia U20 ya kalah 41 saat itu dan ya jikalau kita lihat eh performa timnas Indonesia di Piala dunia U20 menang 4-0 atas Kaledonia baru kalah 5-0 atas Afrika Selatan dan kalah 2-0 atas Korea atas Ukraina ya mohon maaf maksudnya dan di tahun depan ya piala timnas U20 tidak memiliki agenda apa-apa hanya friendly match dua kali menghadapi China di bulan Maret ya dua pertandingan langsung Hai dan itu tadi untuk termasuk 20 dan untuk timnas U19 sendiri di tahun ini berkompetisi di kualifikasi Piala Asia U19 dimana diselenggarakan di Filipina ya untuk grupka Indonesia tergabung di grupka bersama Chinese Taipei Filipina dan juga Laos kita tiga kali main tiga kali menang 12 kali membobol gawang lawan dan sekali kebobolan ya menang 4-0 atas Chinese Taipei kemudian menang 4-0 atas Laos dan menang 4-1 atas Filipina ya dan untuk tahun depan sendiri timnas U19 akan menghadapi Piala Asia U19 tentunya di 2032 dan timnas U19 juga akan berstatus sebagai juara bertahan di tahun atau di kompetisi Piala Asia U19 tahun depan dan tuan rumah untuk Piala Asia U19 tahun depan adalah Qatar ya jadi itu tadi review singkat kita untuk tahun ini dan persiapan untuk tahun depan ya ada timnas senior yang masih akan berjuang di tahun depan dalam kualifikasi Piala dunia zona Asia di U23 ada Piala Asia U23 dan jikalau bisa masuk tiga besar atau bisa menjadi juara tiga minimal timnas U23 juga akan menghadapi kompetisi selanjutnya yaitu Olimpiade 2032 ya di mana jikalau kita lihat Olimpiade 2032 akan diselenggarakan di Rusia mudah-mudahan kita lolos dan jikalau kita lolos ya ini akan menjadi pertama kalinya kita lolos ke Olimpiade ya selama kita memainkan series ini tentunya dan untuk timnas U20 tidak ada agenda yang terlalu penting hanya friendly match untuk tahun depan dan untuk timnas U19 tentu memiliki agenda Piala Asia U19 2032 yang mana itu akan menjadi ajang kita mencari tiket Piala dunia U20 untuk 2033 ya dan ya mungkin itu saja teman-teman untuk episode kali ini jangan lupa like, komen, dan juga subscribe sampai jumpa di episode-episode selanjutnya dan terima kasih sudah menonton selamat menikmati